Intro Apa kabar saudara-saudariku semua yang dikasih Tuhan Semoga Anda dalam keadaan baik Anda tetap sehat, giat bekerja, melayani Tuhan dan sesama Hari ini hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Rasul Paulus kepada Jemaah di Roma menyatakan pesan yang sangat bagus untuk kita semua Bahwa hidup kita janganlah sampai dikuasai oleh dosa Untuk melaksanakan kejahatan dan kelalimannya Anggota-anggota tubuh ini hendaknya menjadi alat Tuhan untuk mendatangkan berkat Mata kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita Seluruh tubuh kita, diri kita, dan hidup kita ini Diharapkan menjadi berkat Bukan justru diperhamba oleh dosa Betapa indahnya ketika kita menghayati kehidupan ini Untuk menjadi berkat bagi sesama Oleh itu, dalam teks yang lain, surat yang lain Paulus katakan Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan kekudusan tubuh ini Saya tidak tahu bagaimana Anda Tapi yang saya tahu Tuhan menghendaki agar hidup kita Menjadi persembahan Menjadi ibadat yang kudus bagi Tuhan Begitu Injil mengingatkan Akan diri kita sebagai hamba Hamba yang baik Hamba yang baik Yang selalu mengerti akan kehendak Tuhannya Dia siap siaga Untuk mempersiapkan kedatangan Tuhannya Hamba yang baik Adalah hamba yang mengerjakan pekerjaan Yang diberikan oleh Tuhannya Dengan setia dan penuh pengorbanan Dia laksanakan dengan kerja keras Dengan sungguh-sungguh Bukan hanya asal-asalan Karena Tuhan kita Tuhan kita datang dengan tidak disangka-sangka Ketika kita sebagai hamba Mampu melaksanakan pekerjaan dan pelayanan Yang Tuhan kehendaki Dia akan bahagia Dia akan bangga kepada kita Saudara-saudariku yang terkasih Hidup kita hanya sementara Keabadian itu milik Tuhan Yang sementara ini mari kita isi Untuk melaksanakan firman Tuhan Melayani dia dan juga melayani sesama Semoga kita menjadi hamba yang baik Untuk Tuhan dan untuk sesama Amin Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya